Intro Image istri soleha cuma pencitraan Syarini kembali ke pergok minum whisky di Jepang bareng reing barat Si paling jaga agida Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Syarini kini diketahui sedang berada di Tokyo, Jepang Bersama dengan sang suami Reino Barak Ia kerap membagikan kegiatannya di media sosial selama berpelesiran di Jepang Sebagai istri pengusaha, Syarini lebih banyak bersantai sembari mendampingi suaminya bekerja Dalam kunjungannya ke Jepang kali ini, Syarini juga berkesempatan mendatangi beberapa restoran dan juga butik Dalam kesempatan itu, Syarini nampak mengunggakala dirinya makan di restoran Sejak menikah dengan Syarini, Reino yang dikenal sebagai pengusaha itu Menuai sorotan Kali ini, Syarini dan Reino kembali menuai tanggapan nyinyir dari netizen Sudah jadi rahasia publik jika Syarini dinikahi Reino Barak Lantaran leka dengan pandangan wanita soleha yang taat agama Hal inilah yang membuat keluarga Reino menyetujui Syarini jadi penantu Rosano Barak Namun dalam salah satu momen yang dibagikan Oleh Syarini, ia malah kedapatan minum whisky Sebuah video yang beredar, Syarini dan Reino Barak tengah mencicipi Salah satu kopi terkenal di Jepang Syarini bahkan menyebut kopi tersebut adalah kopi terbaik di dunia Namun usut punya usut kopi tersebut bernama Irish Coffee Yang ada cempuran whisky atau alkoholnya Setelah dibagikan oleh akun gosip, Syarini dan Reino langsung banjir cibiran Pantas bilang terenang di dunia ternyata komentar netizen Kapan hari makan bebong, sekarang minum kopi campur whisky Terus yang dibaca buddha sampai 33 jus itu apaan? Sindir yang lain Orang FNB pasti paham jadi sekali lagi dia pamer Tapi jus terus makin muak Kalau jilbab yang dikenakan cuma pencitraan semata Balas yang lain Katanya si paling seleha, si paling jaga akidah Kok minum-minuman yang diharamkan? Sentil netizen Kedekatan Syarini dan Aisyarini sangat adik memang begitu sulit untuk dipisahkan Bukan hanya hubungan, sebagai kakak beradik Aisyarini juga dikenal memiliki peran petik dalam karir Injel Pasalnya istri Jeffrey Giovanni ini Sudah selama 18 tahun menjadi manajer Dan bertugas menurut-menurut keperluan Injel Bahkan sempat terdengar Aisyarini lagi yang memiliki andil besar Sehingga akhirnya Syarini dan Reino Barat bisa minta Wajar meski ini sedang memiliki hidupan masing-masing Injel masih sejak sulit untuk dicampilkan dengan adik siar tersebut Terbukti melalui sedang asyik menikmati suasana ribuan Bersama Reino Barat Injel masih menempatkan diri untuk memenuhi keinginan Aisyarani Yang setelah meraihkan ulang tahun tempat turunnya Beberapa waktu lalu, Injel langsung dibawa reino barat menuju Tokyo Jepang Hal inilah lantas dimanfaatkan oleh sang adik Untuk menikmati sejumlah barat pada syar ini Lewat unggar jatuh di Instagram berikutnya Injel mencurahkan pengorbanannya yang sudah berpilih kota Tokyo Selama seharian demi memiliki permintaan Aisyarani Mulanya dalam unggar tersebut, Injel memberikan momen Kalau ia sedang berposting mengenakan pakaian serba meramai Dari pelaksana aktifitasnya Berarti dan bersyukur di suasana yang sangat panas di Tokyo Tulis Injel melihat penampilan modis sang kakak Aisyarani lantas meninggalkan komentarnya Wow, mbak binti tulis Aisyarani Namun tak disangka kemuliaan sangat dikutu Justru membuat Injel mencubakan perasaannya Sudah seharian memiliki Tokyo Hanya untuk pencernaan hidupan Anda Dalam adegan kepala kunang-kunang Terus penampilan turisnya mentari Di negeri turisnya matahari Malas Injel Mengetahui pengorbanan sang kakak Demi menemui keinginannya Aisyarani pun lantas mengetahui dia Untuk berkumpul ikhlas Terima kasih perjuangan Anda Sehingga pendapatan barang-barang saya Jadi saya berharap mbak si ikhlas Sing Eling, Sing Ridho Sehingga saya mendoakan mbak juga si sehat Sing bahagia di sana Terhadap di depan terapun malas Untuk belum Untuk memburu barang-barang saya Tim Paul Rani Dia pun sempat menggoda sang kakak Agar mencari berang sing Usai berolahraga mencari barang pesanannya Oh ya mbak Karena mbak di sana jalan terus Saya juga mendoakan Semoga mbak sing-sing Set ya mbak Karena sama aja olahraga kan ya mbak Tambah Aisyarani lagi Ingin punya anak seblos dari Reino Barak Sherini mbak tak tahu malu Spil ukuran Mr. B suami Jadi bagian favorit Kayak semurai Panjang Dan juga kokok Kehidupan rumah tangga Sherini dan Reino Barak Seakan tak pernah lukur dari pemberitaan Kendati sudah tak seaktif dulu Di panggung hiburan Sherini masih aktif memperlihatkan keharmonisan Dari rumah tangganya bersama Reino Lewat media sosial Sudah 4 tahun menikah Sherini dan Reino Barak Hingga kini masih menantikan Kehadiran buah hati pertama mereka Bukan hanya Sherini dan Reino saja Keluarga mereka juga sama halnya Menantikan kehadiran anak dari kedua sejoli tersebut Bicara soal momongan Sherini sempat mengungkap keinginannya Untuk memiliki 11 anak dengan Reino Barak Ya pasti jadi apapun itu kan 80% usaha 20%nya doa itu saja 13 anak Enggaklah Karena waktu tradisi di Jepang itu Ditanya mau berapa Ya saya bilang 2 atau 3 Tapi kalau istri Saya yang bilang mau 11 Biar bisa Sherini Football Club Katanya Ungkap Reino Barak Kendati belum memiliki momongan Hubungan Sherini dan Reino Yang romantis dan juga harmonis Beberapa waktu lalu Sherini pernah buka-bukaan Soal kehidupan rumah tangganya Terutama soal urusan rencengnya dengan sang suami Pelantun sesuatu itu tak ragu Mungkap bagian tubuh Reino Yang begitu disukainya Hal di itu diungkap Sherini Dalam Youtube SCTV Beberapa waktu lalu Saat itu Sherini menjawab pertanyaan Dari netizen Yang dibajarkan oleh Rafi Ahmad Sebagai host Bagian tubuh suami yang jadi favorit Sherini Tanya Rafi Ahmad Tanpa berpikir panjang Sherini langsung menjawabnya Mengejutkannya Bukan langsung menibut anggota tubuh yang dimaksud Sherini justru memberikan jawaban yang terkesan ambiku Dimana Sherini seakan tak malu Menyinggung soal ukuran Mr. Perry Di barat Samurai ya kan Kan dia adalah orang Jepang Ungkap Sherini yang langsung disambut tawa oleh Rafi dan Andika Pratama Tak ingin banyak orang salah paham Sherini buru-buru memberikan penjualan terperinci Maksudnya kalau orang Jepang itu Ibaratnya dia kokos seperti pedang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!